Bupati Ahmad Hijazi selasa pagi mengunjungi lokasi Pasar Atas Curug. Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Perjang Lebong itu untuk melihat secara langsung aktivitas di pasar tradisional tertua di kota itu. Bupati menyampaikan kedatangan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat pedagang. Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Perjang Lebong. Sehingga mereka mendukung apa itu pemerintah. Yang namanya pasar ini kan kebersihan, pelayanan, bagaimana kita menjaga keamanan. Ini kan pasar. Tidak hanya pasar. Tahun ini Bupati juga berencana melakukan kunjungan ke desa-desa untuk berdialog dan melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan. Jadi makanya saya memang siap program kan. Harus turun. Nah ini kan sudah selama kan sibuk. Ini sudah banyak waktu-waktu yang tersitan. Insya Allah sudah ini ada banyak ke lapangan maupun di pasar maupun di desa-desa. Setelah Bapak turun tadi Pak, mungkin ada berdialog dengan para pedagang, dengan pengurus pasar Pak. Apa informasi penting bisa Bapak ambil tadi Pak? Yang paling banyak itu perawatan. Perawatan ya, kondisi pasarnya perlu mendapat perhatian. Sebagian sudah banyak yang membojok. Itu yang lebih banyak. Kalau masalah dagang memang relatif. Apalagi sekarang kan masih sudah suasana sudah lebaran. Jadi memang belanja itu agak sedikit terbatas. Karena lebaran kemarin banyak yang belanjanya luar biasa. Termasuk para dagang daging. Luar biasa. Dari Erjang Lebong, Perengki Adinogoro Reltiki menghabarkan.